Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di tutorial software Naboto Studio. Pada kesempatan kali ini kita akan memberikan sebuah tutorial bagaimana caranya membuat sensor pada wajah ataupun pada muka di sebuah video dengan menggunakan sebuah blog yang mengikuti atau tidak mengikuti sesuai dengan keinginan teman-teman seperti video ini. Oke, langsung saja disini teman-teman saya punya sebuah footage seperti ini. Ini footage yang kemarin dibuat untuk tutorial yang ngeblur. Sekarang ini kita buat sensornya yang tidak ngeblur. Nah, footagenya seperti ini. Jadi kita akan kasih disini sebuah sensor. Oke, pertama yang akan kita buat adalah kita akan buat pakai menggunakan... Oke, pertama kalian pilih... Oke, seperti ini ya videonya. Oke, langkah pertama teman-teman bisa milih gunakan klik ini, new item. Kemudian pilih yang namanya matte, color matte. Nah, kemudian klik OK. Dan teman-teman bisa pilih warnanya mau apa. Misalkan saya pakai warna merah aja biar kelihatan pakai warna merah. Kita klik OK. Kemudian ini sensor merah. Oke, kita klik OK. Nah, kemudian sensor merah ini kita klik, tarik ke sini. Set. Nah, kemudian kita klik sesuaikan. Nah, oke. Sensornya sudah jadi seperti ini. Oke, sensornya sudah jadi seperti ini. Kita klik sensornya. Kemudian pergi ke effect control. Kemudian atur di sini, scale. Nah, teman-teman bisa kecilkan, kecilin sampai sesuai ke kepalanya atau seperti apa. Kita zoom dulu biar agak kelihatan. Kita di 50. Nah, kemudian kita kecilin lagi. Oke, kita ke atasnya. Kalau misalkan teman-teman pengen matanya aja, berarti kita harus kasih effect namanya crop. Kita pilih effect namanya crop. Oke, kemudian klik crop ini. Tarik ke sensor merah. Lepaskan. Nah, kemudian drag ke bawah. Nah, kemudian teman-teman bisa klik ini. Sesuaikan. Ini bottom bawah. Kita tarik. Dia bisa mengecil seperti ini. Nah, kemudian yang right juga. Nah, seperti ini. Kemudian kita klik ke atas. Ini untuk mengaturnya. Nah, seperti ini bisa teman-teman panjangin sesuai setera, teman-teman. Oke, kita klik ke atas. Kemudian pilih ini. Position. Nah, kalian bisa pilih seperti ini. Oke, sesuaikan aja. Ini kanan-kiri, ini atas-bawah ya. Kita sampai ini aja. Nah, seperti ini. Tapi kita pertama ini, kita tarik atau pencet ini aja. Go to in. Nah, udah seperti ini. Udah berarti ini frame yang pertama. Dan ini nanti, karena ini kalau tidak berjalan, berarti cuma gini aja tinggal play. Nah, tapi karena objeknya ini berjalan, otomatis sensor kita ini harus ngikutin kemana objek dia pergi. Oke, pertama kita go to shift dulu. Set. Kemudian kita scroll ke bawah. Ini kalian scroll ke bawah. Kemudian kita So, jadi kita akan membuat objek sensor kita ini ngikutin kemana sih ini footage kita pergi atau kemana wajahnya itu pergi. Oke, caranya kita ini Pertama, positionnya kita klik to get animation. Kita klik. Pastikan dulu ini udah di apa ya, di footage yang pertama ya. Ini kalau, nah, ini yang pertama kan, frame yang pertama. Kita pastikan dulu to get animation. Kita klik. Nah, otomatis sudah keklik. Ada titiknya seperti ini. Kita tarik. Nah, segini. Oke. Terus kemudian kita klik motion. Nah, kotaknya ini kita klik. Kemudian kita geser ke sini. Nah, teman-teman disini lihat ada garis. Nah, garisnya itu adalah garis ini. Nah, garis berjalannya itu. Nah, tapi karena ini terlalu, apa namanya, kurang pas. Berarti kita pas disini. Kita tarik aja ke sini. Bentar, bentar. Nah, biar dia ngepas. Oke. Ulangi lagi. Kita play coba. Nah, udah ngikutin. Oke, sampai disini. Kita klik lagi tarik ke sini. Nah, pelan-pelan. Kalau semakin segini kalian atur, otomatis ininya semakin smooth. Nah, kalian tarik disini. Kemudian tarik lagi seperti ini. Jangan sampai lepas pokoknya. Jangan sampai lepas. Kita zoom out. Fit ada ya. Oke, terlalu jauh ini. Oke, disini. Kita apply dulu. Coba. Nah, dia akan ngikutin terus nih. Nah, oke. Kita atur lagi. Klik. Tahan. Nah, seperti ini. Ikutin terus. Tempel terus. Kita klik lagi. Sampai hilang. Nah, kemudian kita klik. GSR kesini. Kita cek dulu. Kita apply. Nah, teman-teman bisa lihat. Sudah mengikuti seperti yang footage-nya inginkan. Atau seperti yang wajahnya kita nyensor mukanya dia. Udah ngikutin. Oke. Oke, sorry. Playback-nya nggak lola nih. Kita turunin aja. Oke. Teman-teman bisa lihat. Nah, footage-nya sudah ngikutin. Nah, itu adalah bagaimana caranya kita membuat sensor pada wajah atau di mata sesuai dengan keinginan teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.